Pemirsa Pondok Pesantren Modern Albarokah Simalungun minggu siang kemarin menggelar wisuda terhadap puluhan santri. Bahkan 50% diantaranya, seluruh pelajar yang diwisuda sudah diterima di perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri melalui jalur prestasi. Pondok Pesantren Modern Albarokah Simalungun mewisuda sebanyak 39 orang santri yang merupakan angkatan ke-6 yang digelar di Aula Serbaguna Pondok Pesantren Albarokah Jalan Gotoroyong Silenduk, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Selain dihadiri para orang tua siswa, wisuda ini juga dihadiri pimpinan pesantren, Dewan Guru, Komite Pondok Pesantren, serta Ketua dan Anggota Komite Sekolah. Bahkan dari 39 siswa ini, 50% diantaranya dapat dipastikan akan melanjutkan jenjang pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Pasalnya mereka sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi pilihannya melalui jalur prestasi. izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak kepada segala pihak yang telah mendukung kami, yang telah mensupport kami, yang telah membantu kami melewati dikaliku kehidupan kami sebagai santri. Alhamdulillah tahun ini 50% anak-anak masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di negara kita ini, di Indonesia. Rata-rata-rata 50%. Dan juga anak-anak kita ada yang sudah berada di pendidikan, menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di Mesir, di Jordan, itu sudah ada anak-anak kita yang belajar di situ. Kegiatan wisuda ini diakhiri dengan pemberian cindera mata dan ucapan selamat dari Dewan Guru dan para orang tua kepada para santri yang diwisuda, yang menyebutkan selamat dan sukses wisuda santri Angkatan ke-6 Pesantren Modern Al-Baroka 2022. Semoga menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi pejuang yang menegakkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, Ainews melaporkan.